Keberadaan sebuah juklu menjadi keunikan tersendiri di rumah Anis Baswidan Apalagi, belakangan terungkap bahwa juklu tersebut memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan K.A. Geng Hasan Besari Pendiri pada Pukan Tegal Sari yang menjadi cikal bakal pondok modern gontor Dikutip dari LHKPN Anis, per 30 September 2023 Rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan itu dilaporkan dengan harga 11,12 miliar Namun rumah yang bernilai miliaran ini malah tidak dilengkapi dengan pagar Bukan tanpa alasan, Anis membiarkan rumahnya terbuka begitu saja X mantan kebenuh di K.I. Jakarta itu rupanya ingin membuat para tetangganya tidak sungkan Lantaran juklu atau pendoponya memang bisa dipakai secara bebas oleh warga Ini rumah keren banget mas Ini gimana ceritanya nih juklu ini Kayaknya gak mungkin ini bikinan developer Jakarta ini kayaknya Ini developer mana yang bikin nih Iya ini Ini adalah sebuah joglo Di konstruksi yang tercatat itu 1743 Jadi memang sudah agak berumur Ini dulunya di komplek pesantren Tegal Sari Pondok pesantren di Ponoroko, Jawa Timur Dan ini dulunya dipakai untuk kegiatan belajar di Pondok itu Dan kemudian sampai jumlahnya pesantrenya gak cukup Akhirnya mereka membangun tempat baru Yang sampai sekarang masih di jagar budaya Sementara yang ini malah terpengkalai, ditinggalkan Jadi ini ditemukan waktu itu bukan sebagai sebuah joglo Tapi ditemukan, bukan ditemukan artinya oleh ahli warisnya itu Dijual sebagai kayu bekas Oh udah kanibal ya udah apa namanya Mutilasi lah ya Mutilasi lah terawat, puluhan tahun terpengkalai Dan kemudian di, nah singkat cerita kemudian Sudah teman saya yang menemukan Ya rangkai ulang Rangkai ulang kemudian dikutipkan ke saya Jadi kalau lihat kayu-kayunya ini Mas Sari Kayunya itu sudah berurat Sudah keriput Coba kalau dilihat Tapi gak rambut putih ya Gak ada rambut Ampun Kayu gak ada rambut Kayu gira Jadi memang ini udah agak tua Jadi kalau dipegang akan terasa Keriputnya kayu itu tidak bisa pakai teknologi Kalau dibikin kering bisa Tapi kalau keriput gini ya karena umur Cuma ini agak tua usianya Tidak hanya itu Kini terungkap juga alasan Anies Baswidan Membiarkan rumahnya tidak dipasangi pagar Seorang petugas keamanan setempat mengaitkannya Dengan kondisi jalan di depan rumah Anies Yang terhitung sempit Rumahnya Anies Baswidan Jalannya tidak bisa dilewati oleh dua jalur mobil Kalau misalnya dari sana ada mobil masuk Dan dari sana ada mobil keluar Takutnya tidak ada yang mau mengalah Ya inilah tempatnya Jadi ketika kami tinggal di Lebak Bulus Ini kan di dalam kampung Kemudian Masyarakat disini itu Mereka tidak punya fasilitas umum Tanah yang dulu kita pakai ini Dulu adalah fasilitas umum mereka Kalau ada kawinan Mereka pasang pendah disini Kalau ada acara-acara Mereka gunakan lahan ini Nah jadi ketika kita bangun rumah Saya berpikir untuk bagaimana membuat rumah yang kita bangun itu Bukan hanya rumah untuk kami Tapi juga tempat yang bisa dipakai oleh masyarakat di sekitar Oh ini disewakan Bisa dipakai Bukan disewakan Kalau disewakan kan jadi komersial Jadi tempat ini terus akhirnya kita rancang Mas Ari kalau lihat tadi masuk ke dalam Kan tidak pakai pagar Langsung di Tanpa pagar Sehingga orang bisa keluar masuk Tanpa merasa masuk di rumah seseorang Kemudian Nah tempat ini Kalau Sehari-hari ya Selain kita pakai Untuk terima tamu Tapi juga Hari Sabtu dipakai untuk bimbel Oh bimbel ada yang Warga anak-anak disini belajar Hari Sabtu disini Kemudian kalau malam Jumat Sinaria Sinan Kalau kemudian sebulan Sekali Ada Pos pemeriksaan kesehatan Pos bindu Kemudian Kalau pertemuan-pertemuan warga Juga bisa pakai tempat sini Dan kalau tetangga menikah Pakai ruangan ini untuk akad nikahnya Terus di depannya Dipasangin taruh Jadi untuk resepsi Jadi Dan gak sewa ya Gak sewa Gak komersial Gak komersial Nah Tapi idenya adalah Bagaimana kita tinggal di dalam satu Masyarakat Fasilitas yang kita miliki Itu bisa dipakai juga oleh Masyarakat sekitar Dan ini Sudah kita kerjakan Sejak kami tinggal pertama disini 2013 Jadi Udah agak lama ini Maksudnya adalah Halaman rumah Anis Dijadikan tempat Untuk lokasi haluan mobil Yang harus bersisipan jalan Atau berputar balik Sebab Jalan tersebut Tidak mungkin dilalui Dua mobil sekaligus Ada pula Yang menitipkan mobil Di halaman rumah Anis Lantaran rodanya bermasalah Di samping itu Rumah Joglu Anis Biasanya dipakai Untuk acara Akad nikah tetangga Lalu halamannya Dipasangi tindak Untuk resepsi Alasan-alasan itulah Yang membuat Anis Tidak memasangi pagar Di rumah Joglunya Yang bernilai Belasan miliar rupiah Selain itu Sumbah toko besar Seperti Bucanga Ronggo Warsito Guru Bangsa HOS Cokro Aminoto Sampai Pangeran Diponegoro Pernah menuntut ilmu Dipadipokan Milik Kiai Ageng Hasan Besari Yang kini Joglunya Di tangan Anis Baswedan Pakar Joglu Sekaligus owner Omah Joglu Project Danang Anggoro Mukti Mengungkapkan Perjalanan sejarahnya Di film dokumenter Bertajuk Satrio Pinayungan Yang diunggah Di kanal Youtube Dalam Lerem Menurutnya Joglu ini ditemukan Di tahun 2008 Di Ponorogo Ada sebuah gudang Pengembol kayu jati lama Waktu itu Joglu baru dibongkar Berdatangan banyak kayu Ada yang panjang Yang luar biasa Ia memberitahukan Baru membongkar Joglu tua lama sekali Tetapi tidak bisa dipakai Sudah keropos Karena ketika melepas Tidak di nomor riba Karena tidak Satrio Pinayungan Karena belandarnya Ada lubang-lubangnya Ini begitu ada lubang-lubangnya Berarti itu Satrio Pinayungan Nah begitu ketahuan Satrio Pinayungan Lalu bisa di Jogja Yang memang Spesialis Untuk Ayu Tapi tempat ini Dibanggir untuk Kegiatan Bersama masyarakat Kebetulan Tanah rumah kami Itu lereng Secara hati Dan niat kegiatan Masih sama Niatnya masih Sama dekat Dengan yang Dibigitkan Di tempat ini Karena disinilah Awal-awal Tradisi Pondok Itu berkembang Dan di tempat inilah Kemudian Penyebaran Islam Di berbagai wilayah Jadi saya bilang Rumah saya Yang menjadi Astisan Yang menemani Saya semua kegiatan Itu juga Terahnya dari Ponorogo Danah Lalu memeriksa Kayu Joglu tersebut Dan mendapati Ciri-ciri khusus Yang tidak ditemui Di Joglu lain Kemudian Ia menentukan Bahwa ini Satrio Pinayungan Lambang Gantung Namun Ia mengatakan Aneh Karena Joglu ini Tidak ada di daerah Manapun di Indonesia Hanya ada di Solo Menurutnya Hanya keturunan Pakupuono Solo Yang berhak Mendirikan Joglu Tipe tersebut Namun Kemudian terungkap Jika Pakupuono Duala Yang memberikan Hadiah tersebut Kepada Kia Ageng Hasan Besari Sayangnya Joglu tersebut Berakhir terpengkalai Hingga hampir dibongkar Demi diambil Kayu-kayunya Sampai pada akhirnya Joglu itu Sampai ke tangan Anies Baswedan Yang kemudian Menghubungi Danang Untuk memeriksa Sejarah dibaliknya Joglu tersebut Joglu tersebut Joglu tersebut Joglu tersebut